Intro Beginilah bangunan rumah sakit Johannes Abraham Dimara, RS TNI Angkatan Darat tingkat 3 yang berada di bawah jajaran Kodam 18 Kasuari. RS TNI AD ini terletak berada di Jalan Brawijaya, Manowari, Papua Barat. Intro Selain bangunan yang terlihat megah, indah dan bersih, ternyata penamaan rumah sakit Manowari ini diambil dari nama seorang pejuang Indonesia asal Papua. Kelam memiliki sejarah demi membela kemerdekaan NKRI, diantaranya turut serta dalam pemulihan Irian Barat. Kini RS TNI AD Manowari jauh lebih bagus dari sebelumnya, baik dari segi pembangunan, fasilitas ruang inap dan memiliki peralatan medis yang canggih. Begitupun pelayanan dan sumber daya manusia berkualitas, perawat maupun dokter spesialis jantung yang siap memberikan pelayanan kesehatan. Diketahui, RS TNI AD ini adalah salah satu dari sebelas rumah sakit TNI AD, yang dirismikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pada Senin 19 Februari 2024 lalu secara virtual. Selain rumah sakit Johanes Abraham Dimara Manowari, juga dirismikan sejumlah rumah sakit TNI AD lainnya, yang tersebar di sejumlah daerah, yakni Pangkal Pinang, Padang, Aceh, Atambua, Bima, Gorontalo, Ngamuju, Tanjung Selor, Marinda, dan Sorong. Terhadap pasien dengan... Terkenalkan, nama saya Dr. Sibi Chandra, spesialis bedah, kepala rumah sakit tingkat 4 JAD Mara Manowari. Seluruh wilayah Provinsi Papua Barat, seluruh rumah sakit, yang punya alat seperti ini itu cuma dua rumah sakit. Rumah sakit umum provinsi dan rumah sakit JAD Mara. Nah, di sini pasien-pasiennya ke dalam seperti diabetes, hipertensi, kemudian malaria. Kalau dari respon dari masyarakat sih, melatakan bahwa pelayanan di BIMARAN itu sangat baik, koronan sangat cepat di tangan. Jadi, bila ada pasien darurat, gau-gau-gau-gau-gau-gau-gau, langsung kita segera menangani. Jadi, respon dari masyarakat juga sampai sekarang positif, baik. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.